Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengklaim serangan yang dilakukan pihaknya telah menewaskan 5 anggota TNI di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 21 Agustus 2023. Sebi menyebut informasi itu dilaporkan oleh TPNPB Kodab 3 Enduga Madrakna yang dipimpin oleh Anies Baye. Ia juga mengklaim bahwa tak ada korban dari pihak TPNPB OPM. Laporan resmi dari TPNPB Kodab 3 Enduga Madrakna, yang bertugas di wilayah Yahukimo Tuan Anies Baye sampaikan bahwa 5 anggota TNI Polri yang telah berhasil tembak mati, kata Sebi melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Agustus 2023. Dari kontak tembak ini kami pasukan khusus TPNPB OPM tidak ada yang kena, klaim Sebi. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Defahiri menyebut ada satu prajurit TNI yang gugur akibat serangan tersebut. Mereka menyerang pos Satgas Pamtas Mobile Yon Tujuh Marinir, di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 21 Agustus 2023. Akibat serangan tersebut, Pratu Agung Pramudi Laksono anggota Satgas Pamtas Mobile Yon Tujuh Marinir TNIAL, gugur setelah mengalami luka tembak di bagian kepala. Korban dilaporkan meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dekai, Ujar Irjen Matius, Senin, 21 Agustus 2023. Terima kasih. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.